So guys, balik lagi bareng gue Okto di game Guild of Guardian Jadi setelah gue main 1 bulan lebih di tanggal 19 Juni ini GOG update legendary hero baru Yaitu Tamamo dan juga Herney Waduh, gue gak tau pelafalan ya, maaf ini Bang ya Gue gak sabar banget guys ini buat agak cok Doain ya guys ya, let's go gak sih? Jadi seperti biasa kita daily reward dulu ya kawan-kawannya Ini claim-claim aja dulu ya kan Sekarang lumayan banget guys Nah kita ngomongin hero barunya, kita ke tab summon disini Kita bisa lihat disini yang biasa, yang sudah biasa banget ini Ah ini dia Ini dia my brother Tamamo, Tamamo, Samahirne Ini saya jelaskan sedikit sebelum kita menggaca-gaca Ria guys Tamamo ini adalah roh yang menjadi manusia dalam rangka pembelasan dendam Jadi dendam, karena dendam ini dia diberikan kehidupan ya Kesempatan kedua lah Terlahir dari ketakutan dan keinginan para rubah di hutan Tamamo hadir untuk menjadi pelindung dan pembela mereka Nah usut punya usut, Tamamo ini adalah keturunan dari rubah pertama Jadi Tamamo menggunakan kombinasi tipu musliat dan keganasan Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Tamamo ini guardian legendaris ya guys ya Udah jelas ya Kuat banget guys Gimana kalau kita perdalam Tamamo ini guys Dia ini rarity-nya legendary Ini seri generasi 1 ya Kelasnya dia mage ya Factionnya Redeemers Dan aptitudenya intelligence Sedangkan domain dia itu adalah Fulos Ini kombo Fulos ini kuat nih biasanya guys Nah kita masuk ke Herney Kalau ini udah keliatan banget Herney ini dari gambar udah warrior banget guys ya Keliatan, pejuang dia Dia sangat dihormati di kalangan kekaisaran Sampai dia harus meninggalkan gelar kesatrianya dengan rasa malu Wah ini cukup tragis ya Namun ketika Dread datang Herney sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya Jadi kayaknya dia blunder di kehidupan masa lalunya guys Jadi untuk Herney sendiri ini dia epic ya tipenya Kelasnya dia tanker Beuh Ini cocok nih Untuk Factionnya dia keeper Dan untuk aptitudenya adalah strength Kekuatan ya guys Nah menjelaskan sudah ini saatnya kita gacha guys Apakah 1 atau 10 langsung? 10 langsung lah Langsung aja 10 pertama abangku Let's go Oke kita lihat Apakah akan ada emas? Tidak juga Iya tidak juga Masih belum Oke masih Masih yang biasa Biasa aja ini guys Oke patah ya Sudah skip abis ini ya Oke Masih belum Masih belum Masih belum Eh berapa sih? Udah 10 belum? Buka satu-satu tegang ya guys ya Cuman Kayaknya 10 lagi guys Kita abisin gak sih ini? Let's go Kita buka 10 yang kedua Kadik-kadik Langsung aja di skip Shrok Waduh Epicnya dapet 3 guys Lumayan ini sebenernya Epic 3 Nah ini Katanya sih guys ya Kalau kita 30 kali summon Itu garansi Legendary Apakah Tamamo yang akan kita dapet? Let's go 10 Yang ketiga Let's go Apakah akan ada Emas-emas manja disini? Kita skip aja langsung Wow 2 emas Ya Grisel guys Gue kira Tamamo Gue kira Tamamo guys Oh gak abisin nih Abisin sekalian gak sini? 10 yang keempat 10 yang keempat Skip Aduh 10 yang Terakhir Terakhir ini guys ya Terakhir Janji gue yang terakhir ini Oh ini Kalau gak ke-record sih gak lucu ini Gue pasiin Oh iya Rekat aman ya Oke kita skip Let's go Let's go Aduh Sorry Dapet guys Tamamo guys Let's go Seneng buat gue Kita langsung aja ke guardian guys ya Kita cek Tamamo disini Ngerinya bang Kita kasih gear yang ada dulu ya Seadanya dulu bang Tamamo Sebenernya kita bisa Langsung jadiin dia level 92 guys Eh Langsung aja kali ya Jrok Hmm Power dia Kosongan aja guys Ini udah 132 ribu guys ya Ini kosongan nih guys ya Oke skillnya Kita upgrade 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 Aman gue main hampir Ini tiap hari banget Jadinya Semua resource gue banyak guys Gila guys Temamo Dia polosan aja Attack 17 ribu ya Oke Ini sepertinya Menjanjikan Ntar guys ya Gue penasaran banget Minjem dulu gak sih bang Ya kan Gue minjem Peralatannya dulu Mohon maaf nih ya Kita serahkan ke Tamamo Serok Ngeri gak sih guys nih Nah untuk kalian Yang mau summon summon Kalian itu Gak perlu khawatir ya Karena gue juga Sebenernya Hampir gak pernah top up Ini guys ya Karena Tamamo aja Ini gue coba gitu ya Kalau kalian Ngejalanin quest Hari-hari gitu Terus Login terus Ini kan kayak gini kan Ini summoning stun guys Gratis ini Nih Gue aja bisa summon gratis nih guys Gue punya 46 biji Itu gratis Tis-tis guys Setiap hari gue Jalanin misinya Terus Daily misi Di quest Jalanin misi Di quest Itu bisa dapetin Ada coin Ada XP Ada Power stone Ada Scroll XP juga Ada ruby juga Nah ruby itu juga bisa untuk Summoning juga guys Kita coba Tes Kokian kita ya Ini kita Coba dapetin Ini Oxelus gue belum dapetin sih guys Kita coba ya Iseng aja iseng ini Biasa Abis gacha Gacha lagi ya kan Kita skip aja Uh Dapet Tibor bro Lumayan Sekali lagi Kita abisin aja gak sih guys Summoning stun kita nih Uh Dapet Enara yang tadi kita ganti ya Ih Waduh Guardian Space Full Bentar ya guys ya Kalau full gini Biasanya kalian ke Guardian Terus Tap Tap Yang Lambangnya kayak recycle ini guys Yang dibawa Panah Nah disitu kalian Pilih aja sacrifice Yang common Itu paling gampang soalnya Shrok Be Sisa slotnya Masih banyak ya 95 per 120 Kita summoning stone lagi Buat dapetin Oxelus Kita lihat Oke udah gak hoki Sepertinya Last last Gue sih biasanya bukanya per 10 guys Karena lebih enak gitu Daripada satu-satu Oke Hoki kita berarti di 2 pertama ya Ini lumayan banget Kita coba untuk Enlighten lagi ya Enlighten Tadi apa Oke Tibor kita Jadikan bintang 6 Bintang 6 Lumayan banget ini Powernya jadi 6 guys 225 ribu Terus kita dapet tadi Enara Enara pun kita coba untuk Naikkan bintangnya ya Lumayan Upgrade Sambil nyontohin Sambil upgrade guys Lalu buat kalian yang baru main ya Yang jelas kalian Beresin Daily Quest Setiap hari Dan Jangan lupa Di bagian adventure Ini Wajib banget Ketika kalian udah Nyelesaikan misi-misinya Upayakan kalian Challenge Challenge 2 Dan 3 Di level-level rendah Ketika kalian sudah mencapai Menyelesaikan challenge 2 dan 3 Minimal banget challenge 2 ya Kalian itu bisa Sweep tiap hari Secara Instant Tanpa harus Mengikuti lagi Prosesnya Dan seperti yang bisa kalian lihat ya Dapetnya itu Lumayan banyak ya Ada power stone Ada Shard-shard Untuk guardian yang epic Ini juga Wisdom dust Itu yang tadi Buat upgrade skill ya Terus ada material ini Buat crafting Craftingnya apa Crafting material Untuk Dapetin Kayak Armor Terus Sepatu Senjata Sama helm guys Itu buat bikin guardian kalian Makin kuat Begitu Ada gold chest ini juga sama Buat upgrade juga Ini ada XP Scroll Ini buat XP Tiap guardian kalian Begitu Jadi minimal banget Challenge 2 ini Juga Lumayan banget guys Yang Luar biasa Kerasa sih Challenge 3 Memang Aduh Kesekip Bentar Nah ini juga kurang lebih sama Cuman Jumlahnya agak sedikit Dan shardnya juga ini Yang bukan yang epic ya Tapi yang di bawahnya Ini kita Coba Sweep dulu nih Yang challenge 3 Challenge 3 ya guys ya Nah tiap 1 jam Kalian bisa dapetin Energi gratis guys Jadi pastikan kalian itu Yang free to play Kayak gue ya Itu rajin buat Ngecek Ngecek GOG kalian Karena Setiap kalian Tunggu 1 jam Itu dapetin 1 stamina guys Lumayan banget Terus kalian kalo misalkan Pengen mempercepat Bisa Kalian beli pake Ruby tadi ya Ruby yang tadi Itu juga gratis guys Ruby ini juga gratis guys Dari mana ya tadi Dari daily Quest kalian Dari misi-misi kalian Dari challenge kalian Itu ya Itu bisa dapetin Ruby nya gitu Dan yang jelas guys ya Ini semuanya Guardian kita itu Bisa dijadiin NFT Jadi kalo misalkan Kalian top up Gue sebenernya udah ada top up Tapi untuk jadiin NFT guys Contoh Ini guardian gue Yang dijadiin NFT adalah TUSGROK ya TUSGROK ini Bisa diliat ya Di kanan ada Radiance Kalo yang Belum Dijadiin NFT Itu gak ada core nya nih Ada SN Hashtag 3549 Itu kayak kode Buat barangnya lah Ibaratnya Kalo yang belum Di NFTin Kayak gini guys tuh Ini belum jadi NFT nih Belum bisa dijual Belikan lah Ibaratnya Yang ini udah gue Jadiin juga nih Si Flix Terus si Brun Juga udah gue jadiin Selebihnya gak Masih belum gitu Jadi kalo misalkan Sewaktu-waktu gue kayak Aduh aku Udah gak pake ini lagi gitu Bisa dijual Orang lain Nanti yang beli Begitu Nah selain adventure gitu ya Kalian harus rajin Yang pertama Rajin Terus absen Tiap hari Jangan bolos Terus selesain quest ya Selesain quest itu Termasuk di Endless ini ya Endless challenge juga Ini wajib Kalian Selesaikan kawan-kawan Ini karena gue Belum selesain Jadinya Gue harus Dari level bawah guys Dan ini ada Reward-reward Yang bisa kalian dapetin Lagi-lagi Ruby bisa didapetin Dari challenge Seperti yang gue bilang tadi Sini ada Ruby ada Summoning Stone juga ya Lumayan Nanti kita contohkan Di akhir Terus kalo level kalian Udah cukup tinggi Kalian akan kebuka Rush Nah ini lumayan gampang Misinya ya Kalian harus liat dulu Daily missionnya apa Challenge Rush once Challenge Rush dua kali Terus aktif Empat dread power In rush Kalo gue Metanya begini guys Gue kasih ya kan Empat Aktif power Ya kan Ini Bikin Bossnya lebih OP guys Sebenernya Terus kita start Kita pilih Kombo andalan gue ya Kombo andalan gue itu Tanknya itu Tuzrok ya Sama si Bruin ini Di belakangnya gue Pake rhythms Combo Nah combo gue Intinya adalah 3-1-1 Udah kayak pemain bola Kita start Ini combo full attack Guys Dari gue Karena kadang Ada yang butuh support Ada yang gak butuh Kita hajar aja Ini guys ya Ini kayak Ngumpulin skor Tertinggi gitu loh guys Jadi semakin tinggi Skornya Nanti bakal ke unlock Hadiah-hadiahnya ya Oke yang bisa kita kumpulkan Disini sekitar 21.000 High scorenya ya Daily mission kita Ini otomatis Komplit 2 biji guys Nah Untuk yang kedua Kita tidak perlu Menggunakan Poin bonus ini guys Kita gak usah Pake normalan aja Jadi kalo pake normalan Itu bossnya Jauh lebih enteng guys Ketimbang Kita pake yang tadi ya Memang sih bonusnya Lebih kenceng poinnya Tapi Bossnya makin sakit Kita juga jeruk gitu guys Nah ini kombo yang gue pake guys ya Solasnya 1 Sindernya 3 guys Itu nambahin Attack HP Lumayan Total 15% ya Waduh Baru bisa ulti 1 ini Buset ini Bossnya sakit banget Bossnya sakit banget guys Oke kita coba Satu kali kesempatan lagi Kita coba ubah kombo ya Tanker kita tetep Pake 2 ini ya Coba Untuk tengahnya Kita Pake Tamamo guys Yang baru kita dapetin ya Let's go gak sih Sekarang kita pake Kombo 3 cinder Dan Duh Oh Untuk Fulos Dia gak ada Kombonya ya ternyata ya Gak ada Buffnya ya Kita lihat ya Gue pikir bakal ada buffnya gitu guys Wah Ternyata guys Memang tamamo kita Belum kuat ya Oke High score kita lumayan banget guys ya Ada di 22.600 Sedangkan Untuk yang Belum tau Ini coinnya Rush coinnya itu bisa dibelikan Guardian atau Serpihan-serpihan Guardian lainnya guys Kalian bisa ke shop Bagian Store Ada rush store disini Nah Kalian bisa beli Guardian ini Atau Bisa beli Imperial soul Keeper soul Atau Redeemer soul nya Ini buat upgrade ya Buat upgrade Guardian kita Begitu Nah Buat yang Nanya Bang itu Untuk Ngubah NFT nya Gimana nih Kalau kalian ubah NFT itu Ini bisa kayak di Jual-jual gitu guys Tapi cara ngubahnya Sebenernya simple Kalian tinggal ke guardian Ke guardian yang kalian punya Misalkan Tamamo ya Terus pencet Ascent yang sebelah kanan itu Kalian lihat Dia itu butuh berapa tuh Buat bisa diperjual belikan Tulisannya disini 20 per 821 ya Ini harganya masih naik banget guys ya Untuk NFT nya ya Jadi lumayan cukup mahal Kalau kita mau jadiin dia NFT Tapi Kalau kita jadiin NFT Itu biasanya Dia bakalan powernya Lebih gede Upgrade Signifikan gitu guys Jadi rata-rata memang Naiknya itu Sekitar 0,5 ya guys ya Kecuali yang epic-epic nih Nah Kalau kalian mau dijadiin NFT Terus mau dijual Atau mau beli gitu ya Atau kalian gak mau gacha Tamamo disini Kalian Bisa langsung Gacha lewat website Yang ada di deskripsi guys Ya Itu gold of guardian Websitenya Dimana kita itu Harus menghubungkan Akun GOG kita Dengan Immutable Passport Beserta Link ke market GOG Nah Ini gue jelasin sedikit aja ya Nah gue jelasin aja Kalau kalian udah di website ini Kalian ke ekosistem Lalu ke Airystore ya Di Airystore Kalian Langsung ke How to get GOG Into Immutable Scam Scam tuh gimana ya Zescafem Disini ada passport Kalian login aja Akun GOG kalian Kalau gue sih pake Akun Gmail Jadi gampang tinggal loginin Akunnya lewat Google gitu Nanti Kalau udah Ada Udah terhubung kayak gini Kalian Balik ke Gold of guardian Terus ke Marketplace Ini bakal Nyambung ke Token Truth Dimana kalian juga harus Ngehubungin Akun Token truth kalian Akun GOG kalian Ke token truth ya Nah Disini ada guardian Kalian tinggal ketik aja Kalian mau cari apa Tamamo misalkan Nah Bisa keliatan tuh Warganya mulai dari 105 dollar Sampai 4600 dollar Buset Wow Contoh kalian mau beli ini ya kan Kalian beli ini Kalian tinggal Buy Misalkan pake apa Pake GOG ya kan Kalian bisa buy Tapi kan Ini harus Ngisi dulu ya Kalian harus punya tokennya dulu Atau kalian pake USDC Kalian juga harus punya Tokennya dulu Dimana itu Diatur di Immutable Passport Begitu Untuk jualnya pun sama Kita tinggal ke My Account Terus di Wallet kita Jadi jatuhnya Wallet kita ini Isinya adalah NFT dari Guardian yang kita Punya Contoh nih Yang Brun tadi Harganya Sekitar yang paling murah 2,53 dollar Terus Ini Flix 5,5 dollar Ini Terus grok Terus sekitar 6,02 dollar Kayak gitu lah ya Ini singkatnya Ini sama juga Ini tinggal di list guys Kalian taruh harganya Kalian list gitu Terus kan harganya 6 dollar Kalian list gitu Crok Nanti kalo ada yang beli Langsung otomatis Masuk ke walletnya Begitu guys Oke mungkin itu aja Untuk penjelasan singkat gue Tentang update Terbaru dari Geoging Dan juga NFT pada game ini Semoga itu bisa menjawab Sebagian kecil Dari pertanyaan kalian ya Maaf banget kalo misalkan Belum bisa begitu detail ya Kalo kalian punya informasi Dan masukan Tentang video ini Langsung aja Komentar di bawah Saya tunggu Terima kasih semuanya Jangan lupa di like Kalo kalian suka Dan juga subscribe channel ini Agar terus berkembang Gue Mr. Rokto undur diri Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax